Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Edisi spesial Romandun tahun 1443 Hijriah Untuk video kali ini saya ingin Membahas perbedaan lafad Antara ini ro'aitu Dengan ini aral Misalkan yang ini ro'aitu itu Ada di surat Yusuf ayat yang Keempat kalau gak salah itu bunyinya Kola ya abadi Ini ro'aitu Ahada asyara kau kabau Kemudian Untuk contoh ini aral Itu di surat yang sama Sama-sama surat Yusuf tapi di ayat yang berbeda Itu bunyinya Ini saya bukakan Kemudian contoh lainnya Yang ini aral itu seperti itu Di ketika Percakapan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail Kola ya abadi Ini aral filma nami Anni adbahuka Fangdur madataro Nah Perbedaan ini ro'aitu Dengan ini aral itu Seperti apa Nah kita akan membahas Di video kali ini Untuk membahas perbedaan lafad Kali ini ya Saya itu kesulitan mencari sumber garansi Dari kitab-kitab Salam Misalkan dari Imam Fahru Rozi Kemudian Sejauh Dina Suyuti Pokok yang Mufasir-mufasir itu Itu saya tidak menemukan Tapi saya menemukan Kajian perbedaan lafad ini Itu pada Ulama modern ya mungkin Atau bisa dibilang Orangnya itu masih hidup Ya Dan ternyata Orangnya itu Punya Facebook Dan kebetulan ketika saya cari Di internet itu Ada salah satu makalah beliau Yang membahas masalah ini Dan Keputulan pada saat itu Beliau itu juga menyertakan Nama kitabnya Ya Nah Ketika saya cari Nama kitabnya ini Di internet Ternyata itu ada Ya Kitabnya itu ada Cuman Kitabnya itu Tidak bisa saya download Ya Tidak bisa saya download Berhubung kitabnya itu Masih baru ya mungkin Karena terbitan Tahun 2012 Dan ketika Mau punya Itu harus beli Dan harganya itu Sekitar 8,5 dolar Ya Tapi Saya tidak beli Tapi Dari Postingan beliau Yang ada di Facebook Itu saya bisa Mengerti Apa perbedaan Dari Ini roh itu Dengan ini arol Ya Itu Itu yang Mosting di Facebook Itu adalah Pengarang Ya Sekaligus pengarang Dari Kitab tadi Ya Untuk kesimpulan Dari artikel beliau Yang beliau tulis Itu seperti ini Jadi perbedaan Antara ini roh itu Dengan ini arol Itu Begini Yang pertama Ini roh itu ya Ini roh itu Kalau kita lihat Disitu Menggunakan Sigot Fi'il Madi Ya Roh itu Ya Roh Ya Roh Rupiah Seperti itu Nah Maksudnya apa Maksudnya Ketika Menggunakan Sigot Fi'il Madi Disitu menjelaskan Bahwa Yang dilihat Oleh Nabi Yusuf ya Misalkan Ini roh itu Ahad Asyar Rahila Akhir Itu Itu Nabi Yusuf Melihat Mimpi itu Hanya sekali Sehingga Disitu Redaksinya Ini roh itu Nah Gitu Dan kita juga Mendengar ya Kisah Nabi Yusuf Bahwa Nabi Yusuf itu Memang melihat Mimpi itu Itu cuma sekali Seumur itu Ya Kemudian Dijelaskan Kepada ayahnya Ya Itu untuk Ini roh itu Kemudian Yang kedua Adalah Ini aroh Disitu Menggunakan Sigot Fi'il Madi Ya Nah Kalau kita Belajar soroh Ya Salah satu Faedah Dari Fi'il Madi Itu adalah Lilistim roh Ya kan Lilistim roh Artinya itu Terus Menerus Nah Begitu juga Dengan Redaksi Ini aroh Ya Misalkan Pada contoh Raja tadi Yang Pola Ini aroh Sabah Abakorotin Simanin Nila Akhiril ayat Disitu Diterangkan Bahwa Raja Itu bermimpi Melihat Sapi gemuk Dimakan Sapi yang kurus Kemudian Yang tanaman Selainya itu Itu gak hanya Satu kali Tapi Berkali-kali Sehingga Raja itu Sampai yakin Kalau Mimpi ini Itu pasti Ada maksud Tentu Nah Itu Ini Aroh Menggunakan Senggot Begitu pula Dengan Senggot Yang ada Pada Percakapan Nabi Ibrahim Dengan Nabi Ismail Atau Wakilah Ada yang mengatakan Kalau itu Nabi Ishak Tapi Redaksinya Disitu Menggunakan Ini Aroh Gilmanami Anni Adbah Bangtur Mandatar Disitu Juga Menjelaskan Bahwa Nabi Ibrahim Itu Bermimpi Menyemberih Putranya Itu Itu Enggak Hanya Satu Kali Tapi Berkali-kali Sampai Beliau Yakin Di tanggal Singgiran Dulhijah Yang disebut Sebagai Hari Aroh Itu Beliau Beri Yakin Kalau itu Memang Wahyu Bukan Bukan Yang lain Seperti itu Pokok disitu Menunjukkan Kalau itu Adalah Mimpi Yang dilihat Berkali-kali Seperti itu Dan itu Sesuai Dengan Faedah Dari Pilmundorek Yakni Lilistimron Seperti itu Dan penjelasan Ini juga Pernah Disampaikan Oleh Salah Satu Syekh Yang ada Di Ini dimana Di timur tengah Silahkan Videonya Seperti ini Seperti ini Ini Cuma Saya Ambil Streamsuit Cuma Untuk Link Videonya Silahkan Kalian Klik Kojok Kanan Atas Sekian Untuk Pembahasan Kali Ini Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kalian Terutama Yang Analisis Ratat Dan Insya Allah Untuk Pembahasan Selanjutnya Akan Kita Bahas Seperti Biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh